Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video vlog Wemidat Sekarang ini aku lagi di kota Las Vegas Di tepat di jalan Las Vegas Boulevard sama jalan Peko bagian utara Dan biasa kalau Minggupto di kota manapun aku selalu mengajak kalian buat jalan-jalan ataupun kuliner Dan kali ini bakal ngajak ke swap meet, salah satu swap meet di kota Las Vegas Jadi Las Vegas ini salah satu kota di negara bagian Nevada yang sangat gersang dan panas dan tandus Dan beberapa tahun lalu tuh aku sudah bikin videonya di kota downtownnya ataupun di pusat kota Las Vegasnya Mungkin kalau kalian yang belum nonton silahkan nonton vlognya di bawah deskripsi Aku sudah bikin banyak sekali dan sisi lain Las Vegas pun juga sudah ada Dan video kali ini aku ngajak kalian ke swap meet karena aku belum pernah ke swap meetnya Las Vegas Mungkin teman-teman yang belum tahu dulunya Las Vegas ini juga adalah salah satu bagian dari negara Mexico Jadi mereka akan berbicara bahasa Spanish ketika bertemu sesama orang-orang lokal ibarat kita Ketemu sesama orang Jawa di Kalimantan pun pasti bakal ngomong bahasa Jawa seperti itulah Jadi emang dulunya Mexico tuh sangat besar sekali seperti Utah, Arizona, California Dan banyak sekali negara-negara bagian Mexico yang sekarang sudah menjadi negara bagian USA Nih lokasinya ataupun suasananya Kita bakal masuk lewat sana Kita masuk Harganya up to 2 dolar, minggu 3 dolar Oke sudah masuk cuma 3 dolar saja Kalau di Los Angeles ini bisa sampai 5 dolaran Itu pun yang biasa Kalau lebih besar itu bisa sampai 8 ataupun 10 dolar Seperti di Rose Bowl kayak gitu Kita coba jalan-jalan kemana dulu ini Kita coba cari minuman dulu Karena bakal panjang ataupun luas sekali area sini Tuh, ini sudah rame sekali Kita cari makanan-minuman karena aku emang belum makan dan bener-bener sangat haus Ini antrinya lewat dari mana Coba kita lihat dulu menunya Di sini bagian bir, di sini minuman-minuman non-alkohol Berarti minuman di sini saja Kita cari yang michewa mungkin Ya michewa saja Ini antriannya cukup panjang Jadi kalau kalian datang ke bagian West Coast Itu kalian cobain minuman-minuman tradisionalnya Meksiko Karena emang bener-bener sangat enak Segar, asin, asam, pedas Minuman tradisionalnya Seperti itu bapaknya sudah bikin Dia sudah bawa minumannya Orang di sini itu bener-bener ramah sekali Tuh, minumannya enak Ini contoh Makanan dari buah-buahan Semangka Melon-melon Parah Enak banget ini kelihatannya Lalu ini contoh minumannya Dari mangga, nanas, oatmeal Strawberry Ini bisa kalian pesan yang Mangga ataupun ini yang minuman-minuman seperti ini Kayak urcata, strawberry, nanas Lalu buah naga Dan banyak sekali pilihannya Mungkin aku pilih yang ini Selamat menikmati Oh si poraf Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, coba ini dulu Segar banget Oke, tabian Good Wah, segar banget ini Jadi aku pilih yang ini, lemon concier Kalau ini kan aku udah pernah coba Udah pernah coba Apalagi ini kesukaanku, strawberry ini Ini, lemon Lalu apa lagi yang kesukaan Nanti ya Wah, nanti kita bakal review dalamnya apa aja Kelihatan enak banget ya Camoy, ada tahin, buah-buahan, kacang Ini Ini bawanya gimana ini Aku gak tau, coba aku bawa gini Oh, that's for you Oke, terima kasih, selamat hari Terima kasih, Yucu Kita makan disini Kita coba makan disini aja Kita coba makan disini aja Tidak tau Aku cuma mau coba Aku cuma mau coba Aku cuma mau coba Tidak tau Tidak tau Tidak tau Ini kayak chips, frijoles, pipino, tahin, camoy Tidak tau yang bagus, kali pertama saya berapa? todokingsai mungkin 10 dan 5 kamu berpikir spanish kan? bukito, jadi indonesia kamu mencoba yang sebelum itu? tidak, kali pertama saya ini jadi bagaimana kamu mencoba itu? kamu tidak tahu apa itu? saya ingin mencoba itu tapi kamu berpikir 50 dolar itu bagaimana saya saya ingin mencoba makanan yang berbeda makannya saya mungkin kamu tidak suka kamu berpikir 50 dolar saya tahu saya tahu saya berpikir saya tidak tahu apa yang berlaku saya tahu oke teman-teman, jadi sekarang cobain makanannya ini benar-benar unik ini pertama kalinya aku cobain sebenarnya di Los Angeles pun juga ada yang jualan di pinggiran jalan ataupun pakai gerobak gitu tapi aku tidak pernah cobain dan ini pertama kalinya biasanya mereka itu ada beberapa macam chipsnya seperti ini lalu kerupuk-kerupuk dan dikasih seperti lime lalu dikasih tahin, lalu camoy kayak gitu bumbu-bumbunya dan ini yang unik itu karena apa? ada beberapa kacang-kacangan ini kayak ini ini ada apa lagi ini? coba aku taruh hmm kelapa ternyata jadi ini ada beberapa kacang ini kacang atau mereka yang punya friholis gitu lalu ini kacang juga tapi kacang kayak kacang kacang garuda tuh loh yang kriuk hmmm wow sebenarnya kalau makan chipsnya doang ini apa ya enak, gurih gitu loh tapi asam juga karena emang rata-rata tuh mereka tuh suka yang namanya asam-asaman lah mau makanan, minuman kayak gitu ini enak sih terlalu asam ini minumannya bener-bener seger banget sih kalau kalian pengikutku lama kalian sudah tahu aku biasanya sering suka yang namanya belinya yang flesa atau stroberi dan ini lime ini merupakan yang kedua bener-bener seger sih enak banget apalagi cuaca panas gini ya jadi setelah makan ini kita bakal explore ataupun jalan-jalan area sini kita bakal shopping ataupun beli sesuatu yang bisa kita beli karena bisku nantikan jam 6 kan kita masih ada beberapa jam kita bakal explore juga di downtownnya karena nanti dijemputnya tuh atau pika pariannya tuh di area Las Vegas Boulevard yang bagian downtown gitu loh dan perjalanan ke Los Angeles itu bahkan memakan waktu 6 jam kalau naik bis kalau kendaraan pribadi itu 4 jaman ini nggak bisa dimakan kacangnya enak aku pernah bawa pulang ke Indonesia kalau bumbu-bumbu tain tapi pada nggak suka ada yang buah manis loh nih ini melon ini nggak tau musiknya kena kopi tapi nggak oke jadi aku bakal selesaiin makan ini dulu masih tengah lagi dan minuman ini the best minumannya enak banget seger dan kita bakal lanjut explore setelah selesai makan ini jadi kalian selesaiin aku selesaiin makan makanan ini oke oke jadi ini minumannya ini minumannya bener-bener enak banget seger ini loh ini gelas gede loh padahal nanti aku bakal tambah lagi atau beli lagi cobain rasa yang lainnya tapi kita bakal explore lagi biar lapar lagi jadi kita turunkan makanannya dulu ya karena itu banyak sekali makanan-makanannya ada kokos nah biasanya kelupuk-kelupuk yang kayak gini nih ntar dikasih apa tuh lainnya kayak gitu sama yang kayak tadilah tuh bumbu-bumbunya huh ini memang bener-bener cuaca tuh emang hangat tapi anginnya tuh loh jadi enak seger ini suacanya yang aku sukain area sana area musik sih takutnya kena copyright mending kita jalan kesini aja besok amigo komo siamai sih? micelada micelada? oh look good oke micelada kalau itu yang alkohol ya kacamata 10 dolaran gelang-gelangan casing handphone boneka-boneka nah coba kita cari apa yang bisa dibeli bisa dibawa pulang sebenernya ini tasku tuh sudah penuh bawaan ini kripik-kripik kacang-kacang kacang tanah elbote 7 dolar segini 7 dolar sih kacang tanah nah ini bumbunya nih ini bumbunya tuh lime tahin sama camoy nanti dikasihin kayak digerbuk-gerbuk kayak gini nah tuh kacangnya 7 dolaran ini juga rasanya semasem nih buah-buahan kita lanjut kita lanjut wadah wos 10 dolar 10 dolar ini yang manis ini yang asin kacang-kacangan aku sering beli yang ini mungkin aku bakal bikin konten untuk cobain temen-temen yang datang kesini kan bisa aku kasihin gitu ini pasar hewan jualan burung-burung ini kandangnya aja 120 ini kandang juga 185 wah 45 ini burung jenian 30 dolar satunya tuh ini kalau di ninsa gak tahu harganya berapa tapi ini 30 dolar satuan ini 145 wow 145 cuma satu loh ini 145 satunya makanan-makanannya makanan-makanannya pasal burung sih kalau ini apa ini? kaset-kaset lama lukisan-lukisan lukisan bagus-bagus nih oke ini aku sudah pesen makan makanan pokok tadi kan cuma cemilan aja tapi emang bener-bener menguras energi apalagi di suhu panas seperti ini aku pesen yang cilakilis sih nanti aku bakal kasih tunjuk apa saja kalau di tempat kerjaanku aku suka banget cilakilis buatan bener-bener dia orang-orang asli Meksiko dia yang buat jadi enak aku sudah tahu rasanya enak makanya aku pesen disini gimana cobain bahkan review aku belum pernah review aku pesen yang itu tuh yang cilakilis tuh sama beli yang kopinya mana di atas tadi kopinya disana oke apa what's up where you guys from you live in El you live in Vegas oh that's nice how old are you guys 9 12 11 5 5 you guys are brother right no we're friends oh you're friend okay that's good you like soccer or you like what we're playing for a club and a Mexican team Mexican team yeah oh cool ini kopinya sih oh kopinya cuma kayak gini aja are you doing a YouTube? I'm Indonesian YouTuber what's your YouTube name? I'm gonna give it to you huh? yeah? what is it? it's called M wait M wait M M you want me to type it? yeah yeah okay but you have to subscribe right? yeah okay I got some what do you want to eat? okay thank you thank you wait i'll do it right now you don't have internet oh no i'll do it right now hahaha hey he's Jose he's Ronnie he's uh Jonathan Jonathan and i'm Giovanni joy nice to meet you guys nice to meet you guys what's that? are you gonna post the video on Saturday? yeah in couple days yeah yeah it's okay with you right? it's okay? it's okay it's okay guys oh ternyata kopinya tuh kopinya tuh kayak gini Kopi Nice Cafe tuh loh bikin sendiri ya udahlah kita kasih satu karena apa? kalau dilihat dari ininya kan gambarnya menarik tuh loh pakai cangkir yang sudah dibikin kayak gitu sih lengkap nah ternyata bikinnya kayak gini aja sih lalu dikasih krimnya oke oke udah ini aja sih oke so they just subscribe my youtube channel thank you guys thank you lumayan lumayan dapat tempat subscriber dari anak-anak kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe YouTube channelku ya jadi biar support M Hidayat bisa keliling kemana pun dan menunjukkan suasana di kota-kota di Amerika bahkan mungkin bisa ke luar Amerika juga ya insyaallah oke ini kita lanjut makanannya ini masih minum dulu ini dapat saus pedas sama ini dapat mayo kalau menurutku ini mayo sih tapi dia dulu nantinya wow oke ini makanannya sudah dateng jadi seperti inilah chila kilis ya ini adalah kayak tadi kerupuan kayak gitu dari kerupuan dari jagung emang rata-rata itu terbuat dari jagung lalu pesen atau sudah ikut pakai telur tadi aku pilih yang over medium itu sama kacang frijoles yang sudah dihaluskan lalu ada beberapa keju kayak gitu lalu baru dikasih mayo nya ini kita kalau masih kurang bisa ditambahin lagi ini yang buat perasa kayak gitu sih terus kalau kalian bisa suka spicy guys ini bisa dipakai red salsa nya tapi dikit aja biar gak terlalu pedas nah ini makanan favoritki yang sering aku dimakan ketika aku kerja di restoran waktu beberapa tahun lalu kayak gitu oke thank you guys for subscribe hahaha jadi aku bakal makan dulu seperti inilah makannya selamat makan kalau kalian datang ke West Coast ataupun Los Angeles ataupun Las Vegas San Francisco kalian bisa masih menemukan makanan-makanan seperti ini karena emang ya dulunya emang negara Meksiko seperti orang-orang lokalnya ya seperti ini jadi mereka akan menggunakan bahasa Spanish makanan-makanan Meksiko semuanya bener-bener sangat enak dan kalian wajib cobain karena kalau bisa dibilang makanan Amerika itu sebenarnya apa sih aku bahkan juga gak tau makanan Amerika itu apa gitu mungkin kayak burger, hotdog itu adalah makanan yang sudah umum di setiap negara pun ada kayak gitu loh karena emang ya negara Amerika itu negara yang banyak sekali pendatang jadi kalau di bilang makanan tradisional Amerika itu saya juga gak tau masih beruntung kita Indonesia punya berbagai macam suku berbagai macam budaya, makanan jadi native Indonesian itu bener-bener sangat luar biasa sih oke selamat makan aku bakal makan dulu ya thank you guys thank you guys shout out our diversity diversity UFC yeah this one your club? okay thank you anak-anak suka pada sepak bola karena emang soccer itu apa ya olahraga yang sedikit peminatnya karena emang lebih populer itu seperti American football lalu baseball basketball kalau soccer itu masih urutan kelima enam tujuan lah, tapi kalau dikitakan emang soccer tuh sangat apa ya, wah banget gitu loh, tapi emang olahraga ya apapun olahraganya bikin sehat lah kalian juga wajib olahraga ya, jadi aku bakal makan dulu jadi ini tuh pakenya tuh saus bisa dibilang saus saksuka atau saus tomat, tomat yang sudah di blender, dihaluskan, lalu dicampur ke kelupuk-kelupuknya inilah kalau dikit itu namanya sebelah lalu cobain kacang yang sudah dihaluskan ini ada kejunya juga kacangnya enak, tapi kurang pedas sih kayaknya tambahin lagi ini yang paling aku suka itu kacang merahnya sih rasanya enak tapi Cilakilis menurutku rasanya ini masih enakan di tempatku kalau kalian datang ke Los Angeles, silahkan makhluk ke pascawan Beverly itu ada tempatku bekerja ini kelamaan pedas juga sih ini sebenarnya aku gak bisa ngatur kopi sendiri sih aku jarang minuman kopi kayak gini bikin sendiri ya tapi enak berhasil aku ternyata karena aku banyakin krimnya sih karena aku lebih sering ke kopi espresso aku sebenarnya di Indonesia itu jarang yang namanya kopi baru semenjak pindah ke sini aku akan jadi tempat kopi setiap bari kopi jadi terbiasaan yang namanya kopi espresso tapi enak sih pedas ketemu panas jadi enak wow lanjut makan kalau kalian suka telur yang kayak gimana pasti kalau aku disini sih aku ordernya selalu over medium sih tapi rata-rata orang disini kayak lebih suka ke over easy kayak gitu bener-bener masih cair banget kayak gitu jadi kalau over medium kan gak terlalu cair kuningnya masih telur putihnya mateng tapi kuningnya setengah mateng gitu apalagi yang di Jepang itu bener-bener mentah ya tapi kayaknya beda telur deh oke akhirnya kelar juga ngopi enak ternyata enak juga ternyata panas-panas minum sesuatu yang panas juga biasanya karena kalau aku usuh panas itu selalu minum yang dingin-dingin ternyata enak juga minum yang panas ya kita bakal lanjut explore lagi coba kita bayar dulu deh berapa ya finish ya terima kasih excuse me, do you know where the bathroom is? do you know where the bathroom is? oh yeah straight, left, right, right ah i see, so gracias ok so and this is for you thank you, bye bye looks good have a good day, thank you ok, jadi makan sudah kenyang sudah makan cemilan, makan pokok juga, makan cilakilis, sorry lalu juga beberapa minuman tapi ini kita cari banyu dulu atau restroom dulu ini suasananya bener-bener, oh ini ada makanan-makanan stroberi, coklat, makanan-makanan apa namanya cuci mulut suruh ke kiri, lurus, lalu ke kanan suasana semakin siang semakin ramai karena ini tuh tutup sampai jam 5 tapi kalau hari Jumat itu bisa sampai jam 11 malem oh disini bathroomnya kita ke restroom dulu ya, lanjut nanti oke temen-temen, jadi beli lagi yang kedua tadi aku cobain yang pomegranate itu bener-bener rasanya tuh kayak nyagrak gitu malah lengket di tenggoroan dan akhirnya cobain yang kayak apa yang pertama aja lime samasia mata kodok ini bener-bener seger banget enak banget jadi aku bakal langsung keluar aja ini mana pintu keluarnya pintu keluarnya di sebelah sana karena bentar lagi aku bakal balik ke LA dan bisnya bakal dijemput disana parah enak banget manusia silver wow ini kalau turun nggak bisa berarti harus kesini sih masuk sana soalnya itu lagi pertunjukan air tuh air mancur wow aku pernah bikin videonya disana di depan malem-malem kalau kalian belum nonton nonton karena kalau disana air yang disana itu nanti ada api pertunjukannya ini apa nih ini apa nih bintang-bintang sama seperti di Hollywood ya Las Vegas singer song ini apa aktris wow tuh kalau mau makan disitu restorannya restorannya ini Las Vegas Walk of Fame nih hehehe balon udara Paris ini aku bakal berhenti 2 blok lagi sih sekalian olahraga membakar lemak jahat jalan Paris jalan Paris ini satu tas ini isinya ya kartu-kartu yang tadi kartu-kartu wanita-wanita empu-kartu-kartu yang katakan seit si selamat menikmati oke, sudah duduk jadi perjalanan bakal memakan waktu 6 jaman kalau pakai mobil biasa transportasi pribadi itu 4 jam lebihan ya kalau itu berhenti-berhenti tambah lebih lama lagi jadi bakal istirahat dan sampai di Los Angeles itu sekitar pukul jam 11 malam nanti ini kalau kalian pengen tau ini ya dapetnya ya kursinya seperti ini lalu dapet ini buat kaki dapet buat untuk telpon kita oh iya, jadi ini tuh harganya itu 20 dolar plus tax sekitar 20 sekian lah, gak nyampe 25an, jadi cukup hemat kalau pesawat itu kemana aku cek ketika weekend itu bisa sampai 200 lebih, jadi sangat berbeda tinggi banget ya jadi lumayan lah jadi kita menuju Los Angeles selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati